Sudara bentrokan antar warga kembali terjadi di tengah pandemi corona. Malam tadi, dua ormas terlibat bentrokan di kota Bekasi yang diduga dipicu karena utang segelas kopi. Langsung semua pemuda Panjaisila, Senonesa. Merapat, merapat ke Bintara. Tutup akses Jakarta Timur. Dua ormas terlibat bentrok di jalan Igus Tingur Harai, Kranji, kota Bekasi. Masa yang anarkis membakar sejumlah kendaraan dan toko di sekitar mereka. Akibatnya, empat sepeda motor dan sejumlah toko rusak di amuk masa. Dua orang terluka di bagian kepala. Akses jalan ditutup baik dari arah ke Jakarta maupun ke Kranji. Sejumlah polisi pun berjaga di lokasi bentrokan. Kepolisian pun memeriksa lima saksi peristiwa bentrokan dan memanggil pimpinan ormas pemuda Pancasila dan PSHT untuk mediasi. Dalam malam, sudah kita pindah lanjuti. Di mana kita panggil pimpinan dari masing-masing. Itu dari pimpinan ABP, kemudian dari PSHT. Dalam pertemuan tersebut, sudah mencapai kata kesepakatan dan kesawarah yang menyerahkan penangannya kepada pihak kepolisian. Terkait dengan kehadiran masa PSHT ke lokasi dan ini posen di Bekasi Kota, ini sebagai wujud kebudayaan mereka. Namun tadi juga kita sampaikan, kita hibau supaya bisa membuatkan diri dan serahkan kemudian kepada pihak kepolisian dan ini Polres Metro Bekasi Kota. Pasca terlibat bentrokan sejumlah masa persaudaran satu hati terate mendatangi Mapolsek Bekasi Kota. Setelah dimediasi kepolisian, masa PSHT membubarkan diri. Kasus ini kini dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.